Halo? Halo? Podcast Network Asia Di era sekarang, bisa fokus bekerja menjadi hal yang sangat berharga. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas buku Free to Focus, karya Michael Hyatt. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana kita bisa fokus di dunia yang sibuk. Di era sekarang, kita tidak kekurangan informasi. Kita bisa mencari apapun di internet. Namun di sisi lain, ketika informasi tersedia begitu mudah, kemampuan kita untuk fokus menjadi hal yang paling berharga. Setiap harinya, kita terbiasa dipenuhi begitu banyak gangguan. Mulai dari aplikasi di handphone, media sosial, dan sebagainya. Mungkin kita berpikir kalau selama ini kita bekerja dengan baik. Namun coba dilihat lagi, apakah yang kita kerjakan merupakan pekerjaan dengan kualitas yang tinggi? Atau pekerjaan kualitas rendah dengan jumlah yang banyak? Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, produktif itu artinya bebas. Setiap harinya, kita diminta untuk jadi orang yang produktif. Bekerja lebih cepat, bekerja lebih banyak, dan sebagainya. Alhasil, kita jadi berusaha memasukkan semua tugas ke dalam jadwal harian. Namun ada batas berapa banyak tugas yang bisa kita kerjakan dalam sehari. Jika terlalu banyak, maka hal ini bisa berdampak buruk. Ini adalah salah kaprah soal produktifitas. Produktifitas bukan lagi soal melakukan banyak hal, tapi melakukan hal yang benar dengan baik. Apa artinya? Kita harus tahu dengan jelas setiap harinya apa yang mau kita kerjakan dan mengakhiri hari dengan perasaan puas, penuh pencapaian, dan energi untuk bersantai. Hal ini memang tidak mudah, apalagi kalau kita dikelilingi oleh banyak orang yang seringkali mengganggu kamu dalam berkonsentrasi. Ketika kamu berusaha memasukkan semua tugas ke jadwal harian, pasti ada yang dikorbankan, entah itu waktu tidur atau waktu bersantai. Mungkin hal ini seringkali dibanggakan oleh sebagian orang. Kalau mereka bekerja 12 hingga 14 jam sehari, tidur cuma sebentar, dan sebagainya. Padahal hal ini seharusnya tidak perlu dibanggakan. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengganggu kesehatan mentalmu, dan pada akhirnya produktivitasmu akan menurun. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita punya energi yang terbatas. Mayoritas orang mungkin punya energi yang tinggi di pagi hari, sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas penting dengan mudah karena otak mereka sedang fokus. Setelah makan siang, energinya menurun. Begitu juga dengan produktivitas. Ketika kamu tidur atau bersantai, kamu ibaratnya sedang mengisi ulang otak dan tubuh yang lelah. Ini yang kadang disepelekan. Riset membuktikan orang dengan jam tidur yang pendek menghasilkan ide yang lebih sedikit. Bagaimana kalau kita punya perspektif yang berbeda? Daripada fokusnya pada produktivitas, bagaimana bila kita fokus pada kebebasan? Bebas dapat berarti banyak hal. Salah satunya, bisa kebebasan untuk fokus. Artinya kita punya waktu untuk fokus dan menyelesaikan pekerjaan yang penting tanpa gangguan. Ini merupakan hal yang paling penting dan sangat sulit, karena kita tidak terbiasa untuk fokus dalam waktu yang lama. Apabila kita bisa fokus mengerjakan hal yang penting, tentunya kita jadi punya waktu untuk mengerjakan hal lain. Nah, ini adalah poin selanjutnya. Kebebasan untuk tidak melakukan apa-apa. Mungkin ini kedengarannya aneh. Kan tadi dibilang mau produktif. Kok tidak melakukan apa-apa? Tapi perlu kamu tahu, banyak ide brilian muncul saat pikiran kita tenang. Produktif bekerja artinya kita bisa menyelesaikan pekerjaan penting, tapi punya waktu untuk bersantai. Kedua, tips untuk produktif. Bagaimana caranya untuk produktif? Coba bagi aktivitas, tugas, atau pekerjaan berdasarkan dua kriteria utama, yaitu passion dan profisiensi. Passion artinya pekerjaan itu kamu sukai, dan kamu punya motivasi yang tinggi untuk mengerjakannya. Profisiensi artinya seberapa mahir kamu mengerjakan tugas tersebut. Penulis menjelaskan lima zona produktifitas. Pertama yaitu desire zone. Di zona ini merupakan tempat di mana passion dan profisiensi kamu bertemu. Ini adalah zona yang paling produktif. Kamu punya keahlian yang cukup untuk mengerjakan sebuah tugas. Di sisi lain, kamu juga menyukai apa yang kamu lakukan. Kedua, distraction zone. Di zona ini, kamu punya passion yang tinggi untuk mengerjakan tugas tersebut, tapi keahlian kamu masih kurang. Hasilnya, pekerjaan yang kamu kerjakan kurang maksimal. Ketiga, disinterest zone. Di zona ini, kamu punya keahlian yang cukup untuk mengerjakan tugas tersebut, tapi kamu tidak punya passion untuk mengerjakannya. Pekerjaannya bisa saja selesai, tapi saat mengerjakannya, energi kamu tersedot habis. Misalnya, kamu memang punya keahlian keuangan, tapi kalau membuat laporan keuangan, kok sepertinya melelahkan sekali ya? Jika kamu seorang pengusaha, mungkin kamu bisa mendelegasikan hal ini kepada profesional. Keempat, drudgery zone. Ini adalah zona di mana kamu tidak punya passion dan juga keahlian untuk mengerjakan tugas tersebut. Sebisa mungkin hindari zona ini. Terakhir, adalah development zone. Di zona ini, kamu merasa kalau kamu bisa mengembangkan passion dan keahlian untuk mengerjakan tugas tersebut. Oleh karena itu, kamu harus selalu terbuka atas setiap kemungkinan. Mungkin pertanyaannya seperti ini. Jika bukan kita yang kerjakan, siapa yang mengerjakan tugas tersebut? Mungkin salah satu kuncinya adalah delegasi. Jadi kamu mendelegasikan pekerjaan kepada orang yang lebih passionate tentang pekerjaan tersebut atau punya keahlian yang lebih baik. Banyak orang kesulitan melakukan hal ini karena tidak yakin kepada orang lain. Namun coba bayangkan seperti ini. Waktu yang kamu habiskan untuk mengerjakan tugas di dalam desire zone jauh lebih bermanfaat. Penulis menjelaskan lima level delegasi. Level satu, kamu ingin orang tersebut melakukan apa yang kamu minta, tidak kurang, tidak lebih. Mungkin di level ini, biasanya kamu memberikan pekerjaan kepada karyawan baru. Level dua, kamu ingin orang tersebut mencari tahu soal topik tertentu dan melaporkannya kepada kamu. Karyawan ini ibaratnya sudah memiliki tingkat keahlian yang cukup dan kamu sudah mulai percaya. Level tiga, kamu memberikan ruang bagi orang tersebut untuk ikut dalam proses pembuatan solusi, tapi keputusan akhirnya tetap di kamu. Level empat, kamu memberikan kepercayaan kepada orang tersebut untuk mengevaluasi setiap opsi, membuat keputusan sendiri, menjalankannya, lalu melaporkan hasilnya kepada kamu. Level lima, kamu sama sekali tidak terlibat pada proyek tersebut. Ketiga, fokus adalah mata uang yang berharga. Perkembangan teknologi membawa ke era baru. Penulis menyebutnya distraction economy. Pesan singkat, notifikasi handphone, browsing internet, scroll media sosial, dan sebagainya, ibaratnya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Mereka saling berebut untuk mengambil perhatian kita. Walaupun tentu saja, kita mendapatkan banyak manfaat dari teknologi, namun di sisi lain, kita jadi lebih mudah untuk menunda pekerjaan. Misalnya kita sedang menulis laporan, tiba-tiba saja notifikasi handphone berbunyi. Kita jadi penasaran dong, mau cek balasan dari lawan jenis yang sedang kita dekati. Atau ketika sedang riset topik tertentu, eh kita malah terjebak membuka website lain dan menghabiskan berjam-jam membaca informasi yang tidak relevan. Ketika hal ini terjadi, kita butuh waktu untuk bisa kembali fokus. Sebuah studi menemukan ketika seorang karyawan terganggu, maka dia membutuhkan rata-rata 23 menit untuk kembali ke pekerjaan awalnya. Coba bayangkan apabila kamu diganggu 5 kali sehari, berarti ada 2 jam yang terbuang. Apakah ada cara yang lebih baik? Bagaimana kalau kita membuat jadwal? Misalnya mengecek email 2 kali sehari, di pagi hari, dan di sore hari jam 3 sore. Ketika kamu bekerja, coba pakai mode do not disturb. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, produktivitas soal mengelola energi. Jam kerja yang lebih panjang tidak akan buat seseorang lebih produktif. Perlu kita sadari kalau waktu, energi, dan tingkat fokus kita itu terbatas. Kedua, luangkan waktu untuk istirahat dan santai. Menjadi produktif itu bukan berarti seperti robot dan mengerjakan semua hal yang penuh dalam sehari. Manusia butuh waktu untuk mengisi kembali energinya, bisa dengan tidur, melakukan hobi, berkumpul dengan orang yang dicintai, dan sebagainya. Waktu bersantai ini akan mengembalikan tingkat energi seseorang sehingga dia mampu bekerja dengan baik. Ketiga, fokus itu berharga. Di era sekarang, informasi bukan lagi menjadi sesuatu yang paling berharga. Tapi fokus menjadi hal yang penting. Ketika kita bisa fokus pada pekerjaan yang penting, maka kita bisa menghasilkan pekerjaan yang memberikan nilai tertinggi. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.